Gudang amunisi milik TNI di Bogor terbakar pada Sabtu malam, memicu ledakan besar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mengirimkan tiga unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi, namun upaya pemadaman terhambat oleh ledakan yang masih terjadi. Warga yang berada di dekat lokasi diminta untuk mengungsi karena kekhawatiran akan ledakan lebih lanjut. Kondisi sekitar gudang amunisi yang meledak di Bogor kini telah dinyatakan aman. Petugas telah memadamkan api dan menyisir area dengan aman. Meski aman, TNI tetap melakukan penyisiran untuk mengamankan selongsong dan sisa ledakan. Masyarakat diimbau tenang dan melapor jika menemukan selongsong atau munisi yang terlempar. Ledakan terjadi pada pukul 18.05 WIB di gudang 6 dari 16 gudang yang ada. Asap di gudang 6 menjadi indikasi awal ledakan dan anggota TNI langsung memberitahu warga sekitar. Penyebab pasti dan kerugian akibat ledakan masih belum diketahui. TNI membantah tuduhan TPN PBOPM tentang serangan udara di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. TNI menyatakan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan hanyalah kegiatan rutin oleh pasukan lokal. Situasi dienduga dilaporkan aman dan kondusif dengan anggota TNI melayani masyarakat di lapangan. TPN PBOPM sebelumnya mengklaim bahwa TNI Polri melancarkan serangan udara yang menghancurkan beberapa pos mereka dan melukai personel militer. Pada usia 24 tahun, Maya Nabila menjadi lulusan dokter termuda dari jurusan matematika ITB. Perjalanan akademisnya ditandai dengan beasiswa Petsu dan awal masuk perguruan tinggi sebagai mahasiswa termuda di usia 21 tahun. Penelitian dokter Maya sempat mengalami hambatan, namun dia mengatasi burnout dengan beristirahat dan fokus pada tujuan. Selama masa kuliah, dia aktif sebagai asisten dosen, menghadiri konferensi, dan menjalani pertukaran mahasiswa di Slovakia. Untuk tips belajar, Maya menekankan motivasi kuat, fokus pada tujuan, lingkungan suportif, tidak membandingkan diri, dan berdoa. Dia terbuka terhadap peluang karir yang memanfaatkan ilmu matematikanya, termasuk di luar dunia akademisi. Maya juga mendorong perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi panutan bagi anak-anak mereka. Gudang amunisi di gudang Paldam Jaya, Bogor, meledak pada Sabtu malam karena amunisi kedaluarsa yang disimpan di dalamnya. Terdapat sekitar 160 ribu amunisi kedaluarsa di gudang tersebut yang meledak kemungkinan akibat gesekan antar amunisi. Penyidik meyakini bahwa penyebab ledakan adalah amunisi yang sudah tidak layak pakai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun warga diimbau untuk memeriksa dampak ledakan seperti proyektil atau material gudang di sekitar mereka dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Cawapres Gibran Raka Buming berterima kasih dan meminta maaf atas pernyataan PDIP yang menyebut pencalonannya sebagai wali kota Solo sebagai sebuah hilaf. Duta Besar UEA untuk Indonesia menyampaikan selamat kepada Gibran yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 bersama Capres Prabowo Subianto. Kerjasama antara Indonesia di bawah Presiden Jokowi dan UEA dinilai berjalan baik dan diharapkan terus terjalin. Gudang amunisi kedaluarsa di Ciang Sana, Bogor, mengalami kebakaran disertai ledakan. Ledakan diduga akibat proses kimia pada amunisi yang kedaluarsa. Video yang beredar menunjukkan asap dan api yang diikuti oleh suara ledakan. Warga di sekitar lokasi terdengar meneriakan takbir dan kendaraan pemadam kebakaran telah dikerahkan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto mengakui bahwa PDIP pernah keliru saat mengusung Gibran Raka Buming Raka di Pilkada Solo 2020. PDIP juga kecewa dengan manuver politik keluarga Jokowi. Seperti pencalonan Gibran sebagai cawapres tanpa rekomendasi PDIP dan pencalonan Kaisang Pangarap sebagai Ketua Umum PSI, Hasto menyebut manuver tersebut sebagai pengkhianatan dan nepotisme yang mengancam bangsa dan negara. Hasto yakin kemajuan bangsa yang dicapai di bawah kepemimpinan Jokowi bersifat semu karena dipicu oleh utang besar. Presiden Joko Widodo mengundang Paus Franciscus mengunjungi Indonesia pada 3 September 2024. Undangan ini disampaikan menak Yakut Kolil Komas pada Juni 2022 atas kerinduan umat katolik Indonesia. Paus Franciscus diharapkan dapat menyaksikan keberagaman dan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia yang merupakan contoh toleransi dan perdamaian. Prabowo Subianto memuji Partai Golkar karena berperan besar dalam kemenangannya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2024. Partai yang dipimpin Air Langga Hartarto disebut telah memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui kerja keras para tokohnya di daerah. Prabowo menyatakan bahwa ia selalu meminta kader Partai Gerindra untuk belajar dari Golkar karena memiliki banyak ilmu. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan mereka dan mengakui bahwa kehadiran Golkar di kubu pendukungnya sangat menguntungkan. Di samping itu, Prabowo meminta maaf karena belum dapat menemui seluruh kader Golkar di daerah selama kampanye. Ia berjanji akan mengunjungi mereka setelah proses pemilu selesai dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di MK. Kebakaran di gudang amunisi Paldam Jaya di Bogor telah berhasil dipadamkan pada pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penyebab ledakan diduga amunisi kadaluarsa yang memicu gesekan dan asap yang kemudian meledak. Gudang berisi 160 ribu amunisi yang sudah kedaluarsa. Warga sekitar diimbau untuk melaporkan jika menemukan proyektil amunisi atau material dari gudang. Terjadi ledakan di gudang amunisi Kodam Jaya di Bogor mengakibatkan kepanikan warga. Tidak ada korban jiwa, namun 135 kakak dievakuasi karena lokasi tidak aman. Ledakan terjadi sekitar pukul 18.05 WIB berawal dari asap yang muncul di gudang amunisi nomor 6. Gudang tersebut menyimpan 160 ribu amunisi kedaluarsa diduga menjadi penyebab ledakan. Anggota TNI, Polri, dan pemadam kebakaran bekerjasama untuk memadamkan api dan mengevakuasi warga. Petugas menggunakan robot dan cairan khusus untuk memadamkan api. Pegadaian mengadakan panggung emas Ramadan di 12 lokasi pada 29 hingga 31 Maret 2024 menghadirkan hiburan, perlombaan, dan kegiatan menarik lainnya. Acara ini merupakan puncak dari festival Ramadan yang digelar di 61 lokasi di Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan UMKM melalui bazar dan dukungan untuk masyarakat yang membutuhkan. Tujuan acara ini adalah untuk menghibur masyarakat, mengenalkan pegadaian, dan memberikan dampak positif melalui bantuan dan santunan. Ledakan terjadi di gudang amunisi Kodam Jaya di Ciang Sana, Bogor. Penjabat Gubernur Jawa Barat menjamin akan mengganti kerusakan rumah warga yang terdampak ledakan. Evakuasi warga dalam radius 200 meter dari lokasi gudang masih berlangsung. Ledakan terjadi di gudang 6 yang berisi 160 ribu amunisi Kedaluarsa. Pangdam Jaya memastikan belum ada korban jiwa atau luka-luka akibat ledakan. Terima kasih telah menonton!